Mirip surga Baru terjadi masalah Itu saat Masyarakat musyrik Menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan kemusyrikan Pertama terjadi itu Di zamannya Nabi Nuh Dan karena itu Allah mengutus Nabi Nabi Nuh Bismillahirrahmanirrahim Siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Maka jaminannya selamat Tapi siapa yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah Maka pasti celaka Celaka dunia dan akhirat Ayat setelah itu Menyebutkan Dan barang siapa yang berpaling Dari peringatanku Artinya dari petunjukku Dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Salah satu nama Al-Quran itu kan Al-Zikr Al-Zikr Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang Yang tidak karuan Yang jentang perenang Karena tanpa petunjuk Bayangkan Oh manusia kalau hidup tanpa petunjuk Pasti Ya tidak karuan Ibaratnya Banyak mobil Banyak kendaraan Lalu di jalan itu Tidak ada rambu-rambu Tidak ada petunjuk Tidak jelas mana yang kesana Lalu kemudian Ya tumburan Itulah yang terjadi Maka sebenarnya Boleh dikatakan Seluruh Problematika yang terjadi di dunia Itu persoalannya adalah Karena Keluar dari Petunjuk Allah SWT Masalah ekonomi Tidak karuan Itu karena Salah Salah petunjuk Tidak menggunakan petunjuk Allah Penyakit merajalela Itu juga karena Manusia tidak menggunakan Petunjuk Petunjuk Allah Karena jaminannya Kalau manusia itu Menggunakan petunjuk Allah Maka dalam kehidupan Di dunia itu Aman Jadi pelajaran berikutnya Siapa yang menggunakan Petunjuk Allah SWT Maka aman Tentrap Nyaman La yadhillu wa la yashqah Tidak akan tersesat Dan tidak akan Binasa Di ayat yang lain disebutkan Sekiranya Penduduk suatu negeri Itu beriman dan Pertakwa Maka keperkahan Turun dari langit Dan dari bumi Dan secaranya begitu Bumi ini Itu secaranya Itu mirip surga Mirip surga Buah-buahan itu Masya Allah Tidak ada yang sedil Tidak ada yang Asem campur pahit Nikmat semua Dan tidak perlu Pupuk Tidak perlu pupuk Nanam itu Guambang sekali Iya Kapan terjadi masalah Terjadi masalah itu Di zamannya Nabi Nabi Nuh Nabi Nuh Atau sebelum Diutusnya Nabi Nuh Karena apa Manusia Moshek Itu sebenarnya Awal Terjadinya masalah Dalam kehidupan Di Di dunia Awalnya itu Nikmat sekali Nikmat sekali Nggak ada yang Gersang Semuanya itu Tersedia Buah-buahan Ini Sungai Sungai itu Banyak botol Aqua Nggak ada Botol ini Botol itu Nggak ada Ada itu Ya sekarang Saya melihat juga Zaman kecil Saya saja Itu Nggak ada juga Sungai itu Banyak sampah Sekarang lihat Itu Begitu Beras itu Ya Oh enak Dulu Beras Beras itu Luar biasa Singkong Juga enak Jambu itu Ya enak Dan seterusnya Pepaya itu Ya enak sekali Pepaya-pepaya Yang Asal Ditanam Gak tahu Kemudian Berubah Tapi dulu Sebelum Zaman Nabi Nuh Lebih dasat lagi Mirip surga Baru terjadi Masalah Itu saat Masyarakat Mushrik Menyembah Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Kemusyrikan Pertama terjadi Itu Di zamannya Nabi Nuh Dan karena itu Allah mengutus Nabi Nabi Nuh Di sebelumnya Katanya ada Nabi Nabi Adam Dan Satu lagi Zabat Nabi 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 Sis Tapi Sebenarnya Allah menyebutkan Dan Nabi Menyebutkan Karena Terjadinya Kemusyrikan Manusia Itu pertama kali Di zamannya Nabi Nuh Maka Nabi Nuh Yang disebut Sebagai Nabi Pertama Ulul Azmi Ulul Azmi Dan Saat nanti Di Padang Masyar Saat Manusia itu Kalang kabut Cari Pertolongan Maka manusia Datang kepada Nabi Adam Dan kemudian Nabi Adam Mengatakan Gak bisa saya Datanglah kepada Nuh Itu dia Utusan Allah Rasul pertama Yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ujiannya Berat Nabi Nuh Lama Berapa tahun Hampir Seratus tahun Eh Hampir Seribu tahun Sebiut tahun Kurang Lima puluh tahun Jadi panjang kan Tapi ternyata Sepanjang Itu Ngajar Sepanjang Itu Berdakwah Hanya Dapat Manusia Satu Peram Itu Iya kan Segini itu Kira-kira Sepanjang itu Karena itu Sampai Beliau Mengeluh Mengadu kepada Allah Ya Allah Aku ini berdakwah Sudah Layla Wa Nahara Siang malam Siang malam Malam ada Ceramah Pagi Subuh Ada ceramah Tapi bukan itu Itu kira-kira Begitu Tapi setelah itu Setelah Ramadhan Bubar Semua Ya Allah Ya bayangkan Terawak ada ceramah Subuh ada ceramah Lepas tanggal Satu sawal itu Bubar semua Salat subuh Itu Itu sekarang Itu sekarang Dulu Nabi Nuh Mengeluh Begitu Dan karena itu Kepegelan Nabi Nuh Ya Allah Udah lah Habiskan aja Jadi dalam kondisi Tertentu Memang berdoa Buruk itu Ya ada contohnya Ini Ini gak bisa lagi Allah Diingatkan Udah lah Habiskan aja Itu begitu Sama dengan Fir'an Eh Sama dengan Nabi Musa Nabi Musa juga gitu Sudah kepegel Ya Ngingatkan berulang kali Datang baik-baik Masih juga tambah Tambah angkuh Maka ya Nabi Musa Berdoa Ya Allah Itmis Ala amwalihim Musnakan aja lah Apa itu Kekayaan Fir'an Musnakan aja Kekayaan Fir'an Washdudu Ala kulubihim Udah Tutup saja hatinya Sekalian Gitu Gitu Jadi Dulu itu Ya Luar biasa Kehidupan Di dunia Jadi terjadi masalah Dalam kehidupan itu Karena manusia Melanggar Itu Karena manusia Melanggar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.